Pada momen peringatan hari ulang tahun kota Bandar Lampung, legislator Lampung Kostiana turun ke masyarakat, menyerap aspirasi warga di kota setempat. Berbagai keluhan disampaikan pada ketua fraksi PDI-PDPRD Lampung itu. Mulai dari masalah minimnya lampu penerangan jalan, pengadaan air bersih, lapangan olahraga, drainase, dan berbagai persoalan lainnya. Seperti yang diungkapkan para warga di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Weihalim, Kota Bandar Lampung pada Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023, kegiatan dihadiri oleh Babinsa, Ketua RT, dan para tokoh masyarakat serta warga setempat. Selain di wilayah itu, Kostiana juga sudah berkeliling di beberapa lokasi lainnya. Dalam agenda reses kali ini, Kostiana mengatakan, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, dalam rangka mendengar keluhan dan apa saja yang diinginkan warga. Karenanya, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Bandar Lampung itu menyeru agar warga Tasungkan menyampaikan berbagai aspirasinya. Warga pun antusias menyampaikan berbagai usulannya. Seraya berharap agar bisa diperjuangkan oleh Sekretaris Komisi 4 itu, sehingga dapat direalisasikan di lingkungan warga setempat. ...dan serang yang akan disampaikan kepada Ibu Kostiana dan harapannya mungkin akan dilaksanakan ke depannya. Saya Ibu Turia dari lingkungan 2, RT11. Mohon kepada Ibu Kostiana agar bisa memberi kampu jalan dari kewartawan ujung sampai kewartawan ujung di Tawabisa. Saya Ibu Wanji, saya dari RT11. Saya punya usul, Bu. Saya mau minta perbaikan siring di depan jalan. Karena saya sering kebajiran, kalau tidak itu, ya mampu. RT yang tiba, kami ibu-ibu di sekitar lingkungan 2, ya ada beberapa RT yang ikut bergabung kegiatan olahraga, Bu. Tapi kami belum punya lapangan, hanya halaman biasa. Tapi itu cukup luas. Mohon minta dibantu supaya dipetting atau gimana gitu, biar terlihat kalau itu lapangan. Masalahnya Ibu-ibu ini semangat, semangat banget untuk sehat gitu. Jadi usulannya, kami akomodir dulu ya, Bu. Dicatat dulu, akan kita koordinasikan dengan dikonsertai. Karena ini program Ibu, jadi kalau saya tidak lanjuti sendiri, artinya saya tidak berkebiasaan dengan institusi. Jadi ini kita usulkan, silakan nanti Ibu dibuatkan proposal-nya. RT11 semua nih usulannya, perbaikan grenasio, Bu. Ya, nanti tolong di-check sama Pak Sudul, di daerah mana grenasio-nya, berapa panjang, berapa lebarnya, nanti dibuatkan proposal juga. Nanti silakan nanti koordinasi sama Pak Sudul ditunjukkan mana yang ingin diperbaiki. Ya, Bu ya. Hari ini agenda reses tahap kedua, kita di tahun 2023. Dan hari ini kebetulan bertepatan di lingkungan gua, kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Lehalin. Dan alhamdulillah ampusias warga. Dan beberapa tadi aspirasinya untuk penerangan jalan, untuk drenase, dan sarana air bersih. Insya Allah nanti kita koordinasikan kemudian, sehingga dibuatkan proposal dan nanti akan disampaikan, kita koordinasikan ke dinas terkait. Oke, ini kan mengingat kita menjalankan reses di beberapa titik dan menyeluruh di Kota Bandar Lampung, Ibu. Secara keseluruhan untuk aspirasi masyarakatnya, apa saja, Ibu? Jadi, mayoritas di perbaikan dan peningkatan jalan. Tanya banyak juga yang untuk kebutuhan sarana air bersih. Jadi, dua-duanya berkesinambungan, dua-duanya memang kebutuhan vital untuk masyarakat. Bertempatan dengan HUD Kota Bandar Lampung saat ini, harapan, pesan Ibu apanya. Kemarin kita merayakan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung, harapan ke depan, semoga Bandar Lampung semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang tentunya untuk Ibu Kota Provinsi Lampung. Terima kasih telah menonton!